Halo guys balik lagi di channel Gua Hendry GV kali ini kita akan lanjut trading atau investasi di aplikasi indodex kita cari koin crypto yang bener-bener bagus buat kita tradingkan Oke kita sama-sama belajar aja ya di sini Bitcoin masih mulai agak penurunan ya kita mau penbaipun terlalu beriskan kita lihat di efeknya bahkan bagus DF juga sama lagi kuat penurunan semua pada kuat turun ya Oke ini lagi naik tapi belum tepat kita cari Cardano coba di Cardano ini lagi penurunan kuat ya sama aja kita open posisi eh baikpun nggak bisa kalau di indodax itu dia itu cuman bisa satu arah guys open posisi baik beda cerita kalau di Binance kita lanjut lagi di Alice kalau kita cari ini yang benar-benar kuat naik nah lihat ini ini kelihatan dari mema juga ya maafi maverensi juga ada kelihatan guys kalau ini lagi kuat-kuatnya kebawah jadi mending kita nggak perlu Oke Hai sama aja coba di api Hai Oke di apk semuanya ini lagi penurunan ya tuh ini keluar dari MA juga informasi candle juga menentukan Ayo kita coba dimana ya BTS bwcd pancakesweb di pancakesweb di sini belum ada tanda-tanda dia kita zoom out deh tuh kuat banget kebawah belum ada tuh tanda-tanda dia mau uptrend atau kenaikan yang kuat ya Hai di sini ada fitur baru di sirenata nih kita lihat dulu selo coba selo ngajaknya aku kecilsius jelis-jelis Hai jelis juga sama aja ya marketnya sama semua nih Ayo kita cari yang lain dulu deh Oke kita cobain bih di Bainas di sini ada sinyal ya meskipun moving average nya masih jauh ya tapi di sini ada sinyal nih terus setelah sinyal support ini kita baik di sini dulu nanti gue ceritain kita kita bayi jadi market order ini berapa ya 32 aja Hai Oke market order Hai 32.000 mah dulu Hai tulis saatnya salah-salah Ayo kita harus ini guys Nah di sini nih Ayo kita baik hai oke di sini alasan kenapa gua mau open posisi di Bainansi ya sedangkan market kriptonya ini lagi penurunan aduh tuh di satu harinya ya Hai pertama market emang lagi ada penurunan tuh kalau kita zoom out tapi di sini gua pakai teknik scalping nah jadi gini guys ketika kalian lagi penurunan market-market itu enggak selamanya bakal turun ke bawah pasti ada aja candle hijau nah ini yang kita manfaatkan contoh seperti ini guys ini turun-turun ke bawah nah ini nggak mungkin turun terus dong pasti ada candle hijau namun cukup kalian kalau kalian open posisi by di sini kalian profit begitu nah makanya yang kedua itu gua ngeliat ada sinyal atau sinyal kenaikan yang kuat support ya lihat candle 2 ini kalau kita zoom dulu nah candle merah dan hijau ini yang berwarna beda ini arahnya sama kuat ke atas Kenapa gue bilang sama bodinya kecil banget informasinya juga kuat atau lemah emang sudah kuat ke atas lemah untuk ke bawah si candle merah ini ya bodinya nah terus muncul candle hijau yang sempurna kekuatan sumbunya lebih panjang di atas bodi lebih kuat beli ngebentuk sinyal kenaikan kuat support di sini muncul candle merah Kenapa sih Bang karena konfirmasi yang sebelum seleserta ini memiliki penurunan nggak apa-apa ini candle merahnya kelemahan yang berarti masih ada kesempatan untuk dia naik ke atas itu itu di satu harinya loh di sini pun kita lihat ya area resistennya juga masih sedikit jauh meskipun harapan kita lihat coba di tadi tadi tiga hari berarti satu minggu Hai tiga tiga hari coba kita lihat tiga harinya di tiga hari emang downtrend tapi di sini malah searah sama satu harinya Kenapa gua bilang Sarah disini muncul candle support yang sempurna sangat sempurna sinyal kenaikan ke atas apa lagi muncul candle merah ini meskipun kan dari jenis lagi berjalan ya guys belum membuktikan bahwa dia akan jadi seperti ini tapi nggak apa-apa karena di satu harinya udah ke ketahuan disitu nah dari informasi kantornya itu udah pasti ya dia bakalan naik ke atas si beratnya udah kuat ya meskipun enggak harus kuat-kuat ke atas banget seenggaknya dia ke atas dulu sementara baru lalu ke bawah nah kita ngandel kayak gitu kita lihat di satu minggunya tapi di satu tiga harinya ini maka kita zoom atau penurunan kuat banget guys kita coba di satu minggunya Hai di satu minggunya ini penurunan tapi resistennya sangka gua saling menembus support ya gua gua untuk support saling menembus berarti lebih kuat resisten dibandingkan support tapi kalau kita zoom tuh nah ini udah main sampai titik terendahnya support makanya gue berani open posisi tapi untuk satu minggu jangan dulu ya guys jelek kalau kalian mau trading trading tuh di tiga hari dan satu hari kalau empat jam kita lihat sama yang empat jam juga Oke kita coba di satu harinya jadi ketika kalian mau trading pilihlah market yang bagus polanya jangan asal nah jadi selalu ada resiko ketika kalian open posisi penuh di saat market turun itu sebenarnya antara risikan atau enggak nah enggaknya kenapa menguntungannya kenapa karena kalian udah paham open posisi tepat sinyal-sinyal mencari informasi gendel gimana kalau yang belum paham asal open sale ya udah minus minus dari nyangkut-nyangkut lama lagi kalau mau naik lagi itu yang bikin gede oke ya kalau kalian mau belajar langsung di playlist aja guys karena di playlist juga udah lengkap itu atau mau gabung di grup di grup gue biar nanya-nanya gratis disitu ada panduannya juga alurah cara belajar yang bener biar kalian paham Oke kita lanjut nanti kalian setelah dia profit karena ini belum profit Oke guys kita lanjut lagi apakah kita udah profit nih trading di aplikasi indodax ya khususnya crypto Binance nih BNB ya lihat tuh kita dengan modal kema waktu itu tuh 32.000 sekarang udah menjadi 34.000 tuh lihat kalian bisa cek sendiri ya videonya di awal juga ada tuh ya lihat berarti kita udah profit nih ya 34.000 berarti profit 2000 lumayan ya dengan modal receh menurut gua kita belajar-belajar aja belajar trading sembari cari profit atau uang jajan kita kebanyakan kita lihat oke marketnya naik nih kuat naik tapi kita lihat ini di saat kau di satu hari Hai aduh udah turun duluan gua tuh pengen nyari jadi kayak kita lihat di satu minggu itu resisten dekat wah disini udah menyentuh resisten nih guys kita buy aja ya kita buy semuanya disini limit ordernya jadi market order 100% oke eh buy maksudnya sell guys sorry 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 disini sell kita sell menjadi market order 100% kita sell kita jual ya kita tutup oke udah sukses ya dan lalu kita coba baca arah marketnya nih guys ya kenapa gua pilih jual kalau dari satu jamnya ini ada kemungkinan dia masih mau naik tapi ya ada-ada tapi enggak terlalu eh tinggi untuk kenaikannya satu jam ini masih ada kenaikan kalau kalian mau open posisi buy ya dalam satu jam nah di empat jamnya kita lihat lagi nih searang kan nih nah ternyata seara ya guys tapi sayang banget ya di sini itu support yang lemah coba kalau ini support yang kuat ini gue yakin sih bahwa 100% dia naik yang kuat kalau begini masih bimbang ya tapi dari kelihatan MMI ya moving average-nya ini tiga garis ini juga melebar berarti ada di bawah candle yang dimana dia kuat naik atas nah kalau gua pilih open posisi langsung yang tutup langsung jual lah karena satu gua udah profit pastinya dan itu menurut gua ya udah ya kan dan ketiga ini lihat deh dia ini udah menyentuh kalau di satu harinya tuh di satu hari apalagi didukung sama sumbunya nih yang memberi tahu bahwa nanti kedepannya ada dorongan yang kuat dari resisten disebelahnya yang terdekatnya lah ya jadi ini gua nggak mau ngambil resiko beda cerita kalau kalian mau open posisi dalam waktu sejam itu nggak papa ya nggak papa tapi kalau gue ini kan satu hari ini batin maksimal satu hari batik kalau gua ibaratnya nggak tutup open pos nggak tutup nggak jual takutnya besok-besok dia udah turun lagi bahaya guys ya mending gue jual aja dulu nanti kita open posisi lagi ketika emang marketnya udah sesuai sama perkiraan gua dari informasi candle gimana guys dari informasi candle ya ini masih kuat ke atas guys kalau kalian mau ngasih tahu tibainan ya tuh di satu jamnya empat jamnya kita lihat lagi jadi kalau kalian mau belajar ya seperti biasa yang gua kasih tau kalian bisa DM IG gue juga ntar gua kasih grupnya deh disitu gratis ada materinya kalau lengkap nah disini satu harinya ini kendalnya sih bagus bagus sih lumayan ya empat jamnya juga suatu harinya ini guys bagus naik ke atas tapi guys disini dia malah ada resisten disebelahnya ini no ngeri kan banyak banget lagi takutnya 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 dia itu bakal kebawa tuh belum tahu nih dia mau kebawa sampai mana ya ketika ada yang dorong-dorong resisten disebelahnya jadi kita pilih tutup open posisi Oke mungkin cukup sampai sini aja dulu kali ya karena kita udah profit juga jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa di video atau bisa di kolom komentar video ini Terima kasih juga yang udah nonton sampai jumpa lagi di next video selamat menikmati